Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita perhatikan perang di Palestina Yang sudah berlangsung cukup lama Untuk perang yang akhir ini sudah lebih dari satu tahun Pertanyaannya Kenapa rakyat Palestina Yang jumlahnya cuma sedikit Dengan peralatan perang yang sederhana Kok masih bisa bertahan sampai sekarang Apa kunci mereka untuk bisa Mempunyai mental bajak Menghadapi penjajah Yunis Israel Maka kalau kita cermati Di dalam surat Ah Azab Yang kedua-dua Allah menjelaskan Sifatnya Cirinya orang-orang yang beriman Yang bertanggung kepada Allah Allah firmankan Dan ketika orang-orang beriman itu Melihat menghadapi pasukan gabungan Kalau mereka berkata Oh handa ma wa adhanallah wa rasulahu Ini adalah apa-apa yang telah Dijanjikan Allah dan Rasulnya Oh inilah saatnya Untuk membuktikan keimanan Menjual harta bendajah kepada Allah Dengan imbalan surga Maka kemudian Orang-orang beriman itu Akan semakin kuat Semakin senang Karena dia akan mendapatkan Keuntungan yang melah dihadapan Allah Maka kemudian mereka Dan tidaklah keadaan Untuk menambah kepada mereka Kecuali Menambah semakin iman Semakin yakin Semakin Memahami tentang keadaan itu Dan semakin Islam Semakin berseradir kepada Allah Supaya dengan Islam itu Allah menolong kepada mereka Maka Kalau kita menghadapi Keadaan-keadaan yang seperti tadi Kita jangan sampai takut Karena takut Kalian dengan nikmat dunia Sebaiknya kita harus berbangga Kita diberi keadaan Kenikmatan yang akan Menghantarkan kita Mendapatkan nikmat yang lebih baik Di dunia di akhirat Yaitu taman-taman surga Semoga Allah meneguhkan hati kita Dalam setiap keadaan Dengan iman dan Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati